Menyambut Pesta Demokrasi esok, berbagai TPS unik didirikan. Di Jakarta, sebuah TPS sengaja dibangun di atas tumpukan sampah. Sementara di Medan Sumatera Utara, TPS berkonsep sepak bola didirikan untuk mengajak pemilih supaya tidak golput. Tempat pemungutan suara TPS di Jalan Esparman Medan Sumatera Utara ini tergolong unik. Tiang gawang disiapkan sebagai pintu masuk TPS 06, di mana lebih dari 400 pemilih akan mencoblos besok. Bahkan papan skor juga disediakan. TPS ini sengaja dirancang unik untuk menggugah semangat pemilih datang menggunakan hak pilih mereka. Nah, kalau TPS yang satu ini juga tiada duanya karena berdiri di atas tumpukan sampah. Para pemilih yang terdaftar di TPS 94 Ciraces Jakarta Timur harus siap dengan bau tak sedap. Panitia mendirikan TPS di dekat tempat sampah sebagai sindiran agar wakil rakyat yang terpilih bisa memberi solusi atas tempat pembuangan sampah liar selama bertahun-tahun ini. Padahal persoalan ini telah lama dikeluhkan warga. Unikan lain bisa ditemukan di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Di kawasan perumahan elit Pondok Indah dibangunlah 10 TPS berderet-deret. Sudah menjadi tradisi bagi warga untuk membangun TPS berjejeran seperti ini pada setiap penyelenggaraan pemilu. Tim Liputanam SCTV melaporkan.